Kapolres Kutai Barat memimpin apel gelar Pasukan Operasi Ketupat Mahakam 2024 di lapangan Mapolres setempat. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 500 orang dari berbagai pihak, termasuk para pejabat, toko masyarakat, dan perwakilan instansi terkait. Dalam amanatnya, Kapolres Kutai Barat AKBP KD Budiarta menekankan pentingnya sinergi antara TNI Polri dan instansi terkait dalam menjaga keamanan selama arus mudik dan perayaan Idul Fitri. Kapolres mengingatkan tentang peningkatan jumlah pemudik yang diperkirakan pada tahun ini dan mengajak masyarakat untuk melakukan mudik lebih awal guna menghindari kemacetan. Operasi Ketupat 2024 melibatkan lebih dari 155 ribu personel dan dilaksanakan selama 13 hari. Berbagai pos pengamanan dan pelayanan telah dipersiapkan untuk menjaga kelancaran arus selalu lintas. Kapolres menambahkan sejumlah kendaraan dinas juga telah disiapkan untuk mendukung pengamanan dan pelayanan selama operasi Ketupat berlangsung.